Jumat 14 November 2014 bertempat di gedung pusat latihan usaha terpadu Sukabumi. Indomaret dan Carnation menyelenggarakan sebuah training UMKM bertema meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 dan pasar global. Hari ini kita melakukan kegiatan salah satu program CSR kita yaitu mengenai kemitraan UMKM. Yang kita lakukan adalah pengadaan seminar. Di seminar mengenai bagaimana cara meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi pasar global yang akan datang. Dibuka secara resmi oleh Bupati Sukabumi, acara pun dimulai dengan penyerahan bantuan dari Indomaret yaitu beasiswa kepada 30 siswa SD dan gerobak UMKM. Ini berkenaan dengan hadirnya PLUT, pusat layanan usaha terpadu yang dibangun oleh Kementerian Koperasi. Inomaret sebagai pengusaha retail modern yang sudah menusantara saya kira. Patut dan sangat berterima kasih untuk berbagi bagaimana sebenarnya mengelola, membina, meminji usaha. Dengan hadirnya seminar ini, maka diharapkan UMKM yang ada, khususnya di kawasan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, bisa mendapatkan pemahaman tentang arti penting dari bagaimana upaya untuk dapat bersaing menghadapi masyarakat ekonomi Asia Tenggara yang sebentar lagi akan berlaku. Selain seminar yang kaya akan pengetahuan, beragam acara menarik lainnya turut disajikan. Seperti dia mau masak, dan tanya jawab berharia Indomaret Car. Pertama-pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Indomaret yang sudah berkenan untuk mengundang Nestle Carnation. Menurut saya acara ini sangat bagus sekali ya, terutama untuk pelaku-pelaku bisnis disini. Mereka bisa dapat pembekalan yang cukup mengenai bagaimana caranya mengembangkan usaha mereka disini. Seperti apa lagi bentuk kepedulian Indomaret? Kita tunggu saja ya! Selamat datang di Indomaret!